Halo kembali lagi di channel Danang Sularso Wicaksono Oke video kali ini gue mau buat review dan teman-teman bisa lihat di sini ya ini adalah satu unit speaker dari polytron dan ternyata ini baru nyampe hari ini kemarin gue order ya jadi pengirimannya cukup cepat dan ternyata ini ukurannya gede juga ya dari ekspetasi gue yang sebelumnya itu speaker 2.1 channel itu biasanya agak kecil ya tapi ini lumayan besar Oke seperti apa dan kalau teman-teman penasaran langsung aja gua unboxing dulu produk ini Oke dan ini dia barangnya yang gua beli kemarin ini ini adalah satu unit speaker PMA dari polytron dengan serinya itu adalah 9503 nah seri ini itu udah bisa digunakan untuk karaoke jadi menurut gua ini pas banget ya kalau untuk ukuran di kamar atau di rumah untuk karaokean enggak perlu ribet lagi tinggal colok aja nanti ke speaker ini Oke dan nanti nanti gua bakal tes juga seperti apa suaranya dan fungsi fiturnya apa aja dan buat teman-teman yang nonton video nih gua rekomendasiin buat pakai headset atau H3 biar suaranya lebih maksimal Oke sekarang kita lihat dulu dari packing kardusnya di sisi luar ini di bagian depan adalah seperti ini ya barangnya Oke diudah dilengkapi dengan bluetooth juga tentunya lalu di sini ada beberapa fitur ya itu adalah extra bass USB MMC input ada FM radio dan MBN like jadi nanti lebih cantik kalau ada remote nya juga ya tentunya lalu di sini juga ada barcode teman-teman bisa scan untuk informasi produk terkait dengan produk ini oke langsung aja biar enggak terlalu lama kita unbox aja ini paketnya lumayan jumbo ya kayaknya suaranya bakal mantep sih Oke sekarang di bagian atas kita udah di suguhkan dengan satu buah remote dan sudah dilengkapi dengan baterai untuk remote nya sendiri kiri ini kayak remote TV malah modelnya Oke dan ini baterainya baterai A32 buah Oke kita pinggirin dulu ini untuk pengamannya ya lengkap dengan serokom kanan kiri nah ini adalah unit satelitnya wah asli ini gua baru megang ternyata lumayan berat ya jadi mungkin suaranya lebih mantep Oke pinggirin dulu dan ini yang satunya jadi ada kanan kiri Oke selanjutnya ini ada serfom lagi bagian bawahnya dan ini dia unit subwoofernya ya atau main unitnya Pak ini ukurannya gede juga ya Oke sekarang gua mau angkat dulu wah anjir ini gede banget bakalan mantep kayaknya suaranya Oke ini kerdusnya udah kosong ya jadi ini gua pinggirin dulu oke kosong dan seperti ini Hai mantep juga ya Oke sekarang kita buka dulu nih plastiknya oke jadi kurang lebih seperti ini ya yang didapat dan ini masih di plastikin Oke dan sekarang gua mau pasang dulu untuk baterai remote nya oke sekarang baterai nya udah terpasang ya ini remote nya udah aktif cuma disini enggak ada lampunya ya indikatornya hanyalah infrared aja Oh iya FYI aja jadi produk ini adalah produk milik dari temen gua yaitu Febriani Anissa untuk Instagramnya di sini ya nanti teman-teman boleh follow Hai dan ini gua dikasih kesempatan buat review juga unboxing Oke jadi ini kita perawanin dikit ya plastiknya gua buka dulu wuih mulus banget ya oke dikit-dikit aja pelan takut lecet nah ini ventilasi untuk ini ya basnya ini lumayan besar dan lalu untuk plastik ini gue juga mau buka sedikit nah untuk yang ada kakinya ini bagian bawah ya jadi seperti ini dan untuk soketnya sendiri nih soket RCA ya nanti tinggal dicolokin kesini di bagian belakang Oke ini juga gua perawanin dikit ya hop mantap dan ini satunya lagi tenang nanti gua bakal packing lagi ya biar temen gua tetep bisa ngerasain rasa barunya Oke Oke sebelum gua coba dan gua nyalain sekarang gua mau jelasin dulu sedikit apa aja sih fitur-fitur dan kelengkapan yang ada di speaker ini Oke sekarang gua coba jelasin dulu dari subwoofernya di bagian atas ada ada stiker ya di sini ada keterangan fiturnya dia yaitu FM radio USB dan beberapa fitur unggulan lainnya Oke kita masuk ke sisi depannya ya ini ada keterangan polytron Oke ada mereknya dan ini keterangan speaker PMA lalu kita bisa lihat di sini ya ini untuk permukaan depannya ini kayak glossy gitu jadi kayak bisa ngaca ada di sini ya lalu sekarang di tombolnya ini ya di bagian kiri volumenya ini adalah volume bass ya jadi bisa dikecilin atau dibesarin sesuai sesuai dengan selera teman-teman Oke sekarang ini juga yang bawahnya ada treble untuk sebelah kanan sisi kanannya ini adalah mic level ya jadi volume untuk micnya ya mau sesuai dengan volume lagunya lalu disini ada echo ya jadi teman-teman bisa setting sesuai dengan ruangan teman-teman lalu untuk bagian tengahnya ini ya ini adalah tombol atau potensi volume ya kalau ini dia nggak ada limitnya jadi bisa muter 360 derajat di sini ada keterangan volume nah ini ada beberapa tombol juga ya di sekeliling dari volume ini yaitu ada previous dan juga tombol next nah disini ada tombol like ya tombol like ini fungsinya untuk mengganti lampu ya jadi nanti kita coba untuk penggantian lampunya disini ada repeat lalu disini ada extra bass ya mode bass kalau teman-teman ngerasa bassnya kurang nendang temen-temen bisa tinggal klik di sini nanti bakal ada modenya lalu disini ada direct bluetooth kalau teman-teman mau konekin ke smartphone temen-temen lalu disini ada fungsin untuk penggantian mode dari FM aux line USB dan lain-lain ya Nah untuk di bagian sini nih ini adalah untuk screennya atau LCD nya ya layar informasinya disini Oke dari segi keseluruhan deh untuk cap overnya ini bodinya menurut gue desainnya bagus elegan ya karena juga ada warna silvernya atau warna krumenya disini menambah kesan mahal ya lalu dibawah ini adalah ventilasi untuk bassnya dan kebetulan speaker ini itu untuk woofernya sendiri ya subwoofernya itu di dalam jadi untuk di samping enggak ada ya lalu juga di bawah ya biasanya juga akan ada yang di bawah ya tapi ini enggak ada di bawah jadi dia disimpan di dalam box ini ya di dalam box subwoofernya Nah itu keunggulannya jadi lebih bagus lebih awet speakernya karena enggak kena debu ataupun enggak dimainin anak-anaknya biasanya suka ditekan-tekan seperti ini Oke nah ini ada mesoket atau call atau terminal untuk mic-nya ya mix1 mix2 untuk karaokean jadi enak banget praktis tinggal colok doang sekarang kita pindah ke satelitnya untuk satelitnya sendiri ini udah dilengkapi dengan speaker 3in ya speaker middle di atasnya disini ada seperti variasi ya biasanya disini dilengkapi dengan Twitter yang kecil tapi di sini bolong mungkin untuk lubang angin ya ventilasi oke untuk bobotnya ini juga udah lumayan berat ya dan sekarang kita ke bagian belakang oke untuk di sisi belakang ini sendiri ya di bagian atas ini ada konektor dan disini untuk in ya aux in atau dari kabel RCA masuk ke sini lalu disini ada output speaker satelitnya ya LR karena ini dua channel 2.1 channel nah disini ada kabel putih ini adalah antena untuk FM radio ini lumayan panjang ya kurang lebih semeteran nah lalu untuk dibawahnya sendiri ini tinggal saklar switch on off ya kalau teman-teman konekin ke power tinggal limatin aja dari sini Oke kurang lebih seperti itu ya untuk desainnya Oke setelah kita bahas untuk soal dari desain ini kita akan unboxing dulu untuk micnya jadi nanti setelah kita nyalakan aktifkan micnya udah bisa kita coba langsung ya untuk micnya ini enggak tersedia di dalam paket penjualan dari speaker ini ya jadi terjual terpisah teman-teman bisa memilih atau membeli sesuai dengan selera dan budget teman-teman nah ini gua udah beli dan ini nyampainya beda ya beda satu hari lebih lama Oke gua buka dulu ini micnya yang murah sih maksudnya ya standar lah ya enggak terlalu bagus dan enggak murahan juga nah untuk mic ini nanti gua sertakan di link deskripsi ya kalau teman-teman mau nyari di online nanti gua coba cariin link yang rekomendasi ya oke nah ini gua langsung beli dua unit untuk micnya ini kurang lebih harga 100ribuan ya untuk satu unitnya ini merek Shure SM58 oke kita coba kita coba buka satu aja ya karena kebetulan gua mulutnya cuma satu oke jadi ini ya dari ke samping kalau micnya sendiri ini lumayan berat ya jadi enggak terlalu ringan sebenarnya kalau mic itu kalau yang harga segini itu udah lumayan bagus yang penting temen-temen nyimpennya apik ya jangan sampai jatuh ya oke ini enggak ada on-off nya tipe yang nggak pakai on-off dan ini kabelnya sekitar gua ukur dulu ya biar enak a few moments later Oke gua udah ukur dan ini kabelnya sepanjang 4 meter ya Nah untuk connect pemasangan kabelnya ke mic tinggal colok aja ya nih bisa ditekan gini tekan dulu oke nah ini teman-teman bisa lihat di sini itu ada colokan tiga ya file male female ya tinggal dimasukin aja seperti ini Oke ini udah connect ya temen-temen udah enak nih tinggal buat karaoke aja cuman ini sayang nggak dikasih sarung mungkin teman-teman bisa beli sendiri ya untuk sarungnya Oke kita trial nih satu satu mic nah ini untuk micnya kita colok aja langsung ke mic nomor satu lalu untuk kelengkapan lainnya ya ini kita di bagian belakang ini masih ada satu buah plastik lagi ini kabel powernya masih dibungkus tadi ya kabel powernya langsung ke AC tanpa adapter lalu kita dapat kabel RCA ya untuk connect dari handphone atau smartphone tapi ini ke in yang di belakang kalau teman-teman punya male to male teman-teman bisa tinggal colok di bagian depan sini ya ini in juga auksnya Oke terus ini kita dapat buku manual dan juga kartu garansi ya teman-teman seperti ini kartu garansi dan disini dibaliknya ada keterangan service center-nya Oke teman-teman juga wajib baca dulu instruksinya ya karena kalau tadi gua lihat di remote-nya itu banyak banget tombolnya mungkin disitu udah banyak akses juga seperti ini untuk remote-nya tadi Oke langsung aja nih kita coba colokin kabelnya ke power ya sekarang di bagian belakang sisi sini itu ada tombol suitenya yang harus kita nyalakan Oke sekarang udah nyala Hai nah ini dia otomatis ya tadi volumenya ke-11 hati-hati takutnya kaget jadi kita kecilin dulu aja ke nomor lima ya dan sekarang ini kondisinya udah standby ya tapi belum connect ke media manapun nah sekarang gue mau coba dulu micnya nih karena micnya udah dicolok ke speaker ya Oke kita cek dulu tapi ini jangan deket-deket ngetesnya jangan di depan speakernya ya takutnya ada feedback cek cek 123 tes cirolu oke ya jadi ini udah enak banget tinggal teman-teman mau putar di radio bisa karaokean atau di Bluetooth dengan memutar di YouTube ya oke sekarang kita coba nih dengerin performa suaranya nah buat teman-teman disini jangan lupa gunakan airphone headset ataupun head-free ya jadi biar suaranya itu makin makin maksimal makin berasa Oke nanti mikrofonnya juga gua taruh disini ya biar langsung kedengeran tendangan bassnya dan juga mix treble nya Oke sekarang gua mau coba beberapa lagu yang udah gua siapin dari soundtrack movie lagu SQL dan lain-lain ya Oke teman-teman siap dengerin Oke sekarang gua udah siapin handphone untuk pemutar lagunya tapi sebelum itu gua coba nyalain dulu Bluetoothnya untuk koneksi Oke disini muncul ya yaitu PMA 9503 kita Oke setelah dibin muncul bersuara seperti itu ya Bluetooth connected Oke yang pertama ini gua mau coba untuk Dolby Altmos ya jadi sensasi nonton di bioskop temen-temen bisa ngerasain disini sekarang Hai Oke kita gedein volumenya Oke jadi kurang lebih seperti itu ya efek suaranya Oke jadi kurang lebih seperti itu ya efek suaranya ini asli sih gua ngerasa kayak lagi di bioskop mantap untuk bassnya juga dan untuk virtual soundnya ya jadi dia bisa jalan suaranya efeknya ya dari sini ke sini next sekarang gua coba SQL lagu SQL Oke ini udah gua siapin lagunya cuma volumenya gua kecilin dulu mungkin ya takut kaget karena ini gua udah setel udah malam juga nih udah jam setengah sebelas takutnya tetangga nanti bangun Oke kita coba Oke kita coba yang setengah oke Oke kita coba yang setengah selamat menikmati oke oke jadi kurang lebih seperti itu ya suara sound quality nya dari beberapa musik yang tadi udah gue setel tuh cuaranya cukup nendang tapi kalau temen-temen penasaran ya ini sebenarnya untuk bassnya ya bisa di setting lagi bass on bass off atau kalau temen kurang masih kurang berasa mantep itu temen-temen bisa install aplikasi ini ya e-key equalizer disini oke kalau ini udah aktif ini temen-temen bisa setting aja disini untuk bassnya itu bakalan lebih nendang lagi suaranya oke kita sekarang tes bass untuk lagu karaoke ya Hai Arjen Dunggal kali ya Oke disini asyik oke jadi ini adalah lagu karaoke ya dari YouTube suaranya enak jernih oke kita coba sambil nyanyi ya tapi asli suara gue itu aku palsu sebenarnya asli suara kita dapat bertemu lagi seperti dahulu asli suara kita dapat bercinta lagi seperti dahulu oke cukup oke jadi kurang lebih seperti itu ya asik juga ternyata ya kurang lebih seperti itu ya temen-temen speaker ini harganya nggak sampai 1 juta tapi menurut gua udah worth it banget udah komplit banget ya sekarang setelah kita coba bluetooth connection lalu juga setel karaoke oke kita coba FM radio ya untuk fm radio kita pilih tapi kita kecilin dulu nih volumenya ini untuk USB temen-temen tinggal colok aja nanti dia dia langsung otomatis dia langsung otomatis record ya dan ini aux untuk dari sini konex lalu ini fm fm mode ya radio nah untuk searchingnya itu temen-temen bisa pakai remote temen-temen bisa pakai remote atau bisa pakai tombol yang disini ya untuk radio ya nah ini tekan yang lama nanti dia otomatis nyari sinyal nah temen-temen kabel yang putih dibelakang itu harus diulur dulu ya ke atas oke ini kebetulan dapat L gangga tinggal digedein aja gedein kecilin oke ya jadi kita ciri lagi karena udah cukup malem udah larut oke temen-temen ya jadi kurang lebih seperti itu untuk review dari speaker PMA Polytron 9503 semoga temen-temen yang lagi cari speaker nggak bingung lagi ya dan karena ini udah komplit udah bisa karaoke juga sama keluarga dirumah jadi bisa hemat uang ya nggak perlu keluar-keluar lagi tentunya sekarang lagi pandemi ya biar semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan berlalu oke kurang lebih seperti demikian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan komen di bawah bila ada pertanyaan bye 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 okay you apa Sub indo by broth3rmax